Halo semuanya, welcome back again to Brighton Youtube Channel Oke untuk episode kali ini bersama dengan saya Benita akan menemani teman-teman semua Untuk melihat salah satu rumah hits Surabaya Timur Kalau ngomongin rumah hits ini gak outdoor, kalau lokasinya gak strategis Ini rumah ini lokasinya benar-benar yahut aka strategis Kenapa aku bilang strategis? Karena ini deket banget dengan Superblock Galaxy Mall Juga dengan pusat kuliner Manyar Kertoarjo dan sekolah internasional lainnya Rauh jalan di rumah ini pun juga benar-benar luas dan ini di jalan raya loh Selain cocok untuk hunian, rumah ini juga cocok banget untuk area komersi loh Bisa kamu pakai untuk perkantoran, kafe atau restoran Ini cocok pol Nah menasurankan terkait dalamnya rumah ini Yuk let's go Nah sebelum kita memasuki area dalam rumah, saya akan membahas dikit area luar rumah Kenapa saya bilang area luar rumah ini cukup menarik? Karena desainnya benar-benar semi klasik Bisa lihat dari ukir-ukirannya Juga lima pilar yang malah bikin ini kelihatan kece, badai ala-ala Italiano-Europeano Jadi ini benar-benar very-very klasik dan untuk tamannya juga luas banget Jadi kalau kita mau bermain-bermain disini sepak bola, olahraga juga bisa Dan disini juga dilengkapi dengan karpot yang bisa menampung dua mobil Dan untuk di area teras ini cocok banget bagi kamu yang doa nongki-nongki cantik Jadi bisa sambil ngopi-ngopi dan bisa sambil duduk-duduk Oke kita langsung eksekusi ya Masuk semuanya Nah saat ini saya sekarang berada di ruang tamu Ruang tamu ini terkesan private dan terpisah dari ruang utama Jadi kalau mau terima tamu disini very-very cucok meong tanpa mengganggu orang-orang yang ada di dalam rumah Well anyway aku membahas soal lantai Lantai ini semuanya marmer dan terawat loh Dan untuk pintu dan lain sebagainya kita menggunakan kayu jati Jadi ini benar-benar rumahnya oke Dan ada chandelier yang bikin rumah ini terlihat semakin klasik-klasik ala-ala modern gitu loh Yuk kita masuk ke ruang utamanya Nah sekarang saya sudah berada di ruang utama di rumah ini loh Wah kelihatan homey banget Dan bisa dilihat voidnya tinggi banget ya Jadi sirkulasi udaranya juga bagus banget Dan disini lagi-lagi kita disambut dengan chandelier yang bikin rumah ini semakin terlihat klasik modern Dan di sebelah sini ruangan yang cocok atau sofa yang cocok untuk ketika kita berhahihi atau bersilaturami dengan family, teman atau kerabat kita Dan di sebelah sini juga kita dilengkapi dengan korsi-korsi dan meja-meja yang bikin rumah ini malah kelihatan Kalau kumpul keluarga itu enak banget loh Nah kita saat ini akan masuk ke area ruang makan Tapi sebelumnya kita naik satu trap Nah menurut Feng Shui ini kalau kita naik satu trap dari ruangan sebelumnya ke ruangan yang lain itu akan menambah rejeki loh Nah ini saat ini kita yuk masuk ke ruang makannya dia Wah ini sangat-sangat homey Desainnya bisa dilihat ini ada chandelier juga desain-desain klasik feri italiano Waduh bikin rumah ini malah kelihatan klasik modern Dan ini juga hiasan dindingnya dan lain sebagainya Pilar-pilarnya dilengkapi dengan marble dan juga desain yang klasik Yuk kita sekarang masuk ke taman belakang Nah tapi sebelum kita masuk ke taman belakang Nah kita akan disambut dengan meja-meja ini Kita bisa main kartu, nongkrong, seru-seru pokoknya seru di rumah ini ya Jadi kita bisa menggunakan banyak spot untuk kita kumpul-kumpul Yuk kita langsung masuk ke taman belakang Nah saat ini sekarang saya berada di taman belakang rumah ini Wah very-very asri, hijau-hijau dan enak banget Dan lagi-lagi kita disambut dengan sofa Yang ketika kita lagi penat nih duduk disini langsung relief gitu ya Dan ada mejanya untuk ngopi, ngeteh, ngesirup Ini benar-benar oke banget loh Oke ini kita sampai di taman belakang rumah ini Wah benar-benar asik banget Selain dilengkapi dengan desain yang very-very homey dan very-very relieving Juga dilengkapi dengan mini waterfall loh Wah luar biasa kalau mungkin saya disini saya akan yoga-yoga Karate-karate dan olahraga senam irama Karena ini areanya luas banget Nah bukan namanya bedah rumah kalau kita gak lihat dapurnya Ini pasti part yang ditunggu ibu-ibu kan Dapurnya mengenyangkan perut Yuk kita langsung bedah dapurnya Nah sekarang saya sudah berada di ruang dapur yang dimana-mana sama ibu-ibu paling ditunggu-tunggu Ini desainnya minimalis ya Nah ini rasanya baru direnovasi sama ownernya Jadi benar-benar perabotannya masih baru Kelihatan masih terawat dan sangat bagus Nah di dapur ini juga dilengkapi dengan service area Di sebelah saya, sebelah kanan saya Ini untuk asisten rumah tangga Dan untuk aksesnya juga asisten rumah tangga bisa lewat jalur yang situ Jadi beda dengan kita yang maksudnya masuk dari pintu utama Dan satu lagi pemirsa, bright people Kalau kita masak kita nyuci, view-nya bagus loh Langsung view taman belakang Jadi bakalan-bakalan senang gitu ya punya rumah disini Oke yuk mari kita lanjut ke ruang berikutnya Lantai 2 Oke bright people kita saat ini akan naik ke lantai 2 di rumah ini Belum-belum kita sudah disambut sama red carpet loh Nah untuk ukuran luas tanah dari rumah ini adalah 17x40 dimensinya Jadi total adalah 680 dan dengan luas bangunan 2 lantai 600 meter persegi Dan dilengkapi dengan 5 kamar tidur plus 1 kamar tidur Dan 5 kamar mandi plus 1 kamar mandi Kita sudah sampai di lantai 2 nih Wah disambut dengan balkon depan Yuk 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 Ayo bright people kita langsung ke balkon depan Nah saat ini kita masuk di area balkon depan rumah ini Bright people Lagi-lagi kita disambut dengan desain tekstur klasiknya Yang gak habis-habis di rumah ini ya Jadi bener-bener ala Italiano Moderano ya Nah ketika bersantai cocok banget ketika kita lihat ke depan dari rumah ini Nah setelah kita dari balkon depan kita masuk ke ruangan di lantai 2 Aduh space areanya bener-bener banyak ya Kerja kelompok bisa, ruang keluarga bisa, bermain juga bisa Lantainya full marmer Nah lagi-lagi kita dikejutkan, tidak dikejutkan lah ya Sudah emang tipikal rumah ini adalah klasik Desainnya klasik di tempat ini juga kita bisa lihat Ini ada area untuk pencahayaan, sirkulasinya juga bagus Dan age teman-teman jaman Instagram now Jangan lupa kita bisa pakai berselfie-selfie ria ya Jadi kalau mau foto-foto sama teman, sama family It's a very very good spot disini Yuk kita let's go Oh sebelumnya kalau misalkan kita juga mau lihat Ceritanya parents lagi ngapain, anak-anak lagi ngapain Kita tinggal gini Halo ma lagi ngapain gitu ya Jadi tetap bisa melihat ke area lantai 1 Dengan foil yang tadi saya bilang cukup tinggi Yuk kita lanjut ke area berikutnya Yaitu area, bilangnya apa ya Piano space, santai space, dan ada bar space Yang pertama-tama kalau kita mau santai-santai Private talk, ini very very good choice Dan ketika kita juga mau bermain piano Ini juga lagi-lagi pianonya klasik banget ya Era-era old modern italiano Dan kalau kita mau sama teman-teman kumpul Dan lain sebagainya Mau ngebar-ngebar ala-ala bar Bar ini cocok banget loh ya Ketika kamu mau santai-santai dan lain sebagainya Oke lagi-lagi italiano style Terlihat dari pilar-pilarnya yang benar-benar kokoh Dengan desain yang very very unique ya Dan bagus Dan lagi-lagi kita dilihatin dengan Ini adalah jendela-jendela Wah Tiga jendela di samping sebelah kanan Buat sirkulasi udara semakin bagus Jadi rumah ini didesain dengan penuh pencahayaan sirkulasi yang bagus Nah sebelum kita masuk ke balkon belakang Kita intip dulu satu kamar di rumah ini di lantai dua ya Yuk 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 masuk kita bright people Tara Wah lihat nih Kesan klasiknya dapet banget dari tempat tidurnya Lemarinya Desain pintunya Dan temen-temen bright people Yang paling menarik disini adalah Ayo masuk sama aku nih Masuk sama aku di kamar mandinya Bisa dilihat bright people Ada mini bed pad Wah lihat ini Benar-benar old style klasik moderno Oke Yuk kita langsung ke balkon belakang dari rumah ini Nah lagi dan lagi kita dikejutkan dengan balkon belakangnya Benar-benar cantik banget desainnya Aduh untuk ibu-ibu yang doyan cicet Punya banyak kenalan Punya banyak temen Haiti-haiti disini Nongki-nongki cantik cocok banget Coba ya saya jadi ibu-ibu zaman now Saya coba duduk Dan merasakan udaranya Dan coba disini ada teh ya Benar-benar ini akan jadi Oh ye banget Dan lihat ini Viewnya Waduh selain ini Outdoor viewnya langsung Taman belakang ini benar-benar Enak banget Aduh seneng sekali di rumah ini Dan temen-temen sekalian Bright people Aku mau kasih tau ke kamu semua Bahwa sekarang yang hobinya nanam-nanam tanaman nih It's a very very good choice for you guys Kenapa? Karena lihat nih Ini kalau misalkan doyan nanam-nanam sesuatu Bisa ditanam disini Jadi benar-benar bisa bikin berkebun-berkebun ini gitu loh Nah itu dia bright people Review rumah mewah Klasikal vintage moderana Di rakyat Dharma Husada ini Gimana menurut bright people? Cantik bukan rumahnya? Nah bagi bright people Semua yang tertarik akan rumah ini Boleh banget menghubungi Agent Brighton terdekat kalian Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe Brighton YouTube channel ya bright people Sampai jumpa di next episode Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya Karena subscribe itu gratis-gratis dan gratis Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya Karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi Membuat konten-konten yang menarik Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini